Makin parah lagi, kenyataan apa emang seperti itu? Jadi, kalau menurut tiang, pengalaman kami waktu covid juga, kita kolaborasi. Kolaborasi orang yang menyerang kita terus. Kalau misalnya kita terus perangin, makin denyak, makin kebakaran. Jadi, orang-orang yang memiliki influencer yang banyak sekali, Jadi, misalnya kayak kaya puja, itu lebih banyak kalau orang banyak, lucu, basah, khas, buleleng. Ada nasib taksu North Bali, kemudian ada lagi yang di daerah punggulan. Kita identifikasi orang-orang yang memiliki influencer tinggi, lalu kita ajak bekerja sama. Itu pertama. Yang kedua, parahnya kalau misalnya kita ajak bekerja sama ini, konten yang dihasilkan ini dulu yang di sini. Berarti harus perlu pakar yang seperti yang bergerak. Jadi, kita kolaborasi dengan pakar. Pernah itu, saya lihat, yang misalnya kayak hari puja itu kolaborasi dengan beker spesial kandungannya. Jadi, orang-orang yang sudah memiliki pakar, karena pertanyaannya waktu itu sederhana. Apakah benar nak assemble anah yang akan ada di lu, atau sebagainya? Nah, tidak sama ada pakar. Oh, iya, iya. Jadi, hari puja dengan selesasannya, pakarnya dengan keimuannya, dari yang mesin. Kalau misalnya kita pelangin dengan berkasannya di influencer banyak ini, kita tidak ajak kolaborasi, nah ini semakin sesat nanti masyarakat. Dengan juga, selain kita membuat kolaborasi dengan orang-orang ini, nah kita juga buat khas. Dari tim pakar ini, apa juga khasnya, nah sampai nanti masyarakat dengan, ini masyarakatnya banyak ini. Saya meniru dengan senior saya, Dr. Arya SPPD. Dr. Arya SPPD itu, dia membuat suatu Instagram, dia itu pakai topeng. Nanti Bapak Ibu, boleh lihat nanti di Instagram, pakai topeng. Jadi, kiri khas, beliau untuk edukasi masyarakat, didampingi dengan lucu-lucunya, dengan edukasi jok-jok saja itu. Nah, jadi dengan khas juga bahasa berleleng. Dengan demikian, baik kita membahas tentang bu, baik kita membahas tentang edukasi, terutama untuk masyarakat. Bisa kita cari jalan dengan. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Jadi, terima kasih kasih Pak Tanya. Jadi, benar mencapai kalau mereka berkata, dan juga ada ibu juga, bagaimana kita sebagai pakaca mampu mengemasi konten-konten yang akan kita buat. Bagaimana literasi-literasi yang telah kita punya, itu kemas dengan bisa bekerjasama dengan influencer, dan juga kemaja-remaja. Kita bisa pahitkan pemuda-pemuda di sini untuk membuat satu konten yang memang itu sudah, informasinya sudah pasti, dan juga sudah dikemas oleh pakar-pakar seperti yang dibilang Pak dokter tadi. Kita bisa gali potensi pemuda tersebut untuk mengajak masyarakat lain dengan mengambil konten, dan bisa dikemas melalui edukasi yang bilang Pak dokter, ya di edukasi lucu, dan lain-lain seperti itu. Memang benar, fenomena itu sangat gilir, apalagi mimpi sukses sekarang itu sangat toksik, bagaimana seperti komentar-komentar saja itu sudah sangat toksik seperti itu. Jadi, bagaimana seorang kota maca itu mampu memberikan sebuah informasi, yaitu melambing konten, dan juga bekerjasama dengan pakar ataupun penggali kondensi komenda, yaitu dengan membuat sebuah galet-galet informasi yang bagus, dan juga seudah informasinya itu sudah pasti, bagaimana kita mengajak masyarakat itu untuk menikmati produk yang kita buat. Ini artinya seperti ini, saya baca pikirannya, ini ngobrol ya. Amin.